loh copetan ya ampun eh siapa yang nyopet apenya Gus dosa lu mana mana-mana HP gua hilang bro ada yang paling menggelikan teman-teman ketika hajatan rakyat kampanye terakhir Prabowo Gibran di GBK memang luar biasa sih banyak juga yang datang tetapi ternyata usut punya usut ternyata handphone dari Agus Mifta itu dicopet orang jadi di tengah kerumunan tiba-tiba itu handphonenya ada yang ini ngambil begitu ya yang pasti yang ambil siapa kan pendukungnya sendiri yang ngambil itu yang nyopet handphonenya itu copetan ya ampun eh siapa yang nyopet apenya Gus dosa lu mana mana-mana HP gua hilang bro di GBLA tangan-kangan gini disalamin orang saat masuk ini selesai lihat orang Bandung yang begitu ini bener-bener di luar nalar ini guys kok bisa-bisanya loh HPnya dicuri oleh pendukung sendiri apakah takut tuh orang yang nyopet lo tau nggak itu HP siapa HP Ustadz lu Pegus parah banget kalian ini parah banget dukung sebuah nih gokil 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 Aduh Aduh nggak sabar Gus mungkin itu itu ujianius itu tegurang terus berhubung ya betul-betul Gus Miftah itu kehilangan HPnya saat kampanye di GBLA untuk pasuan 02 maka ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sana minimal ada tiga satu bahwa sang pencopet adalah orang yang sangat bernyali besar dan dengan seperti yang istimewa atau bukan orang biasa copet biasa tetapi copet dalam kerangka operasi intelijen mungkin loh ya ini bukan ramalan ini hanya sekedar analisa kampungan ya pelajaran kedua ternyata kelompok atau koalisi 02 itu tidak sesolid sekokoh yang diperlihatkan atau digembar-gemburkan karena ada kebocoran-kebocoran atau celah yang bisa disisipi oleh pihak yang lain itu kode alamnya begitu sekali lagi bukan ramalan ini hanya analisa kampungan ya jangan baper kemudian pelajaran ketiga adalah akan ada berita heboh yang menggemparkan dunia persilatan politik Indonesia ketika isi dari HP Gus Miftah itu dibuka ke publik sejak digital dulu Prabowo hahaha ini juga digital ya sekarang dukung Prabowo koreksi teman-teman tadi bukan di GBK tapi GBLA Gelora Bandung Lautan Api jadi di Bandung sana teman-teman ya kami pekerja PMI Taiwan 2024 memilih Ganjar Mahfud yang penting rukun dengan teman saudara tetangga dan kawan-kawan oke Ganjar Mahfud menang 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 Allah Mula both terima kasih maju Indonesia terima kasih Terima kasih. Republik Indonesia, sekian. Terima kasih. Tenang saja, tenang saja. Satu suara untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah saya kunci. Terima kasih. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kecenderungan pencoblosan di luar negeri itu oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, itu lebih cenderung memilih Ganjar dan Mahfud MD. Saya ingin share sedikit ya, saya pernah tinggal dan bekerja di luar negeri cukup lama. Ada hal yang sangat penting adalah melihat perspektif Indonesia dari kacamata yang lebih luas di luar negeri itu berbeda. Pemberitaan yang kita dengar, segala info, dan berbagai hal mengenai Indonesia itu lebih fail, terbuka lebih adil. Kenapa? Karena luar negeri itu tidak terintimidasi ya, untuk memberikan perspektif berita yang memihak ke salah satu. Walaupun mungkin ya ada juga. Akan tetapi, kita bisa melihat secara gambla berita-berita tentang Indonesia itu, termasuk berita yang tidak pernah muncul di Indonesia. Itu bisa kita baca di sana. Ada banyak kalkulasi dan kita bisa melihat mana yang benar atau tidak itu secara gambla. Karena pemberitaan di luar negeri itu sangat fair, saya ucapkan. Sama seperti Jokowi waktu itu, kecenderungan saudara-saudara kita untuk mencoblos Jokowi, itu karena mereka bisa melihat perspektif dengan lebih adil, bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Sama dengan hari ini, kecenderungan orang untuk memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu karena mereka tahu persis berbagai kejadian-kejadian yang mungkin di Indonesia kita tidak tahu, di sana itu tahu. Oleh karena itu, pemilihan di luar negeri itu memang menurut saya ya, itu lebih fair, lebih adil. Nah, ada juga yang begini, banyak kasus-kasus oleh paslon tertentu yang kita tidak pernah dengar di sini. Yang sekarang sudah mulai terbuka tuh, tentang markup dan tentang fee pembelian alutsista dan sebagainya. Sekarang baru terbuka, tapi di luar negeri itu, itu sudah dari 7-8 bulan yang lalu, ya banyak teman-teman saya itu share tentang berita itu. Dan di Indonesia itu sama sekali tidak diserti. Nah, ada banyak hal lain, ada banyak hal lain, yang sebenarnya juga di sana itu tidak tahu bagaimana sistemnya, tapi itu lebih mudah untuk diketahui. Ibaratnya begini, kalau kita ingin melihat perspektif yang lebih lebar, misalnya tentang sepak bola, jangan ada di dalam lapangan, karena kita tidak akan fail. Tapi kita harus keluar dari lapangan dan melihat pemandangan yang lebih lebar. Akhirnya kita tahu secara keseluruhan. Ini analogi yang sederhana saja. Kalau kita ada di dalam lapangan, kita tidak akan tahu, karena pandangan kita itu sempit dan terbatas. Tapi kalau kita ada di luar lapangan, apalagi di atas lapangan itu, kita bisa melihat satu situasi yang lebih lengkap. Melihat secara keseluruhan. Kira-kira itu. Kenapa di luar negeri itu lebih cenderung memilih Ganjar Pranau dan Mahfud ini? Ya, karena di luar negeri cenderung tidak terkena saringan-saringan. Atau mungkin seperti air disaring dulu yang masuk ke Indonesia begitu. Maksudnya yang masuk ke telinga penduduk itu disaring dulu mungkin seperti itu. Ya, jadi kasus-kasus besar yang semestinya kita ketahui kadang itu bisa diketahui lebih dulu oleh media-media luar. Mungkin bisa saja terjadi. Dan kemungkinan yang di luar itu memang lebih fair ya kalau misalnya ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Jadi, semoga handphonenya dari Agus Miftah ketemu teman-teman. Kalau bisa kecompetan oleh pendukung itu sendiri itu gimana ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.